Intro Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM Sentral Komunikasi Mitra Polri Kota Batam, Kepulauan Riau melakukan berbagai pelayanan kepada masyarakat tanpa pambri. Sekitar 700-an anggota Senkom Mitra Polri di Kepri dengan memiliki kelengkapan hasil swadaya masing-masing disiapkan untuk membantu tugas-tugas polisi dalam hal keamanan, membantu melayani dan melakukan kelihatan sosial di masyarakat. Selain anggota biasa, keanggotaannya ada yang membidangi resur yang bertugas selainnya tim SAR. Dan ada juga Senkom Mitra Polri Cilik yang anggotanya masih berstatus pelajar. Pada pelantikan pengurus Kota Batam periode 2018 hingga 2023 di Mapol Res Barelang Sabtu 1 Desember 2018, Ketua FKPM Senkom Mitra Polri Kota Batam, Edi Sutarto, mengatakan anggotanya sudah dikader untuk berbuat tanpa pambri dan dibekali dengan pembinaan mental dan moral yang kuat untuk menjadi pelayanan masyarakat serta membantu tugas-tugas polisi. Keberadaan organisasi kemasyarakatan Mitra Kepolisian ini banyak mendapatkan apresiasi dari Polda Kepri, TNI, dan pemerintah daerah atas kiprahnya di Kota Batam. Jadi bukan khusus untuk pengamanan saja ya, tapi apa yang ada di masyarakat, di luar jual ataupun kejadian kita di masyarakat, kita respon. Untuk pengamanan untuk antisemasi di masyarakat, saya sebatas memberikan informasi kepada yang orang pengajian. Anggota Senkom Mitra Polri direkrut dari anggota masyarakat biasa dari setiap kelurahan. Namun untuk menjadi anggota, mereka diharuskan mengikuti persyaratan yang ada dan sudah bekerja. Agar kualitas mental dan fisiknya bisa mengimbangi tugas-tugas yang dijalankan oleh polisi. Rebatam Kepulauan Riau, Andri Sofian, melaporkan.